Kita saatnya jalan-jalan ya ke luar kota, kali ini kita ke Surabaya karena beberapa diantara beragam kreasi kuliner di Surabaya ternyata merupakan hasil akulturasi budaya. Contohnya ini lumpia dan cakweki. Aduh kebayang sih kalau di Surabaya ini makanannya emang enak-enak gitu kan. Dan kedua camilan gorengan ini itu bukan makanan asli Nusantara, melainkan hasil kolaborasi rasa dan juga budaya, Tionghoa dan lokal. Di Surabaya, jojanan khas peranakan Tionghoa masih mudah ditemukan. Menurut sejarah, sekitar abad ke-15 etnis Tionghoa mulai banyak masuk ke kota Palawan untuk berdagang. Sejak itu, bergembanglah interaksi pendatang Tionghoa dan penduduk setempat. Salah satu produk interaksi yang diwariskan turun-temurun hingga hari ini adalah beragam sajian kuliner. Bahkan orang-orang Tionghoa sendiri telah dilaporkan ya, telah ada di Surabaya itu setidaknya sejak abad ke-15. Jadi sekitar tahun 1400-an itu. Salah satu camilan hasil akulturasi yang masih eksis hingga saat ini adalah lumpia. Kata lumpia berasal dari dialek Hokian yang berbunyi lumpia, artinya kue lembut. Saat ini lumpia banyak disajikan dalam bentuk lumpia goreng. Namun dahulu lumpia disajikan dalam bentuk dikukus. Salah satu penjual lumpia yang populer di Surabaya berada di jalan bunguran Surabaya. Sudah belasan tahun berdiri, lapak penjual lumpia yang satu ini masih mempertahankan ciri khas rombong sederhananya. Lumpia disini memakai isi sayur-mayur dilengkapi saus Taujo. Sang pedagang mengaku bisa menjual lebih dari 2.000 lumpia dalam sehari. Harga satu lumpia cukup terjangkau yaitu 3.000 rupiah saja. Rasanya yang khas dan harganya yang murah ternyata menjadi daya tarik tersendiri pagi pembeli. Bukan dari pukul 7 pagi hingga pukul 4 sore, rombong lumpia ini tidak pernah sepi pembeli. Saya pun ingin mencoba camilan yang satu ini. Masih fresh, masih anget. Ini kulitnya garingnya enak banget. Terus kalau isiannya ini memang benar-benar masih original, gak ada dagingnya, pure sayurnya dan melimpah banget. Ini enak tadi saya milih sendiri karena saya suka yang agak gosong ya, agak kering gitu, jadinya crispy. Mantap. Selain lumpia, masih ada lagi jajanan hasil akulturasi lainnya di Surabaya, namanya cakwe. Di Surabaya cukup mudah menemukan jajanan yang satu ini. Proses pembuatan cakwe cukup sederhana. Adonan yang sudah dibentuk dipotong berbentuk kotak kemudian digoreng dalam minyak panas sampai mengembang. Di Tiongkok, cakwe disantap bersama bubuk berpanas atau kuah kacang hijau. Namun di Jawa biasanya cakwe dimakan dengan sambal atau saus khusus. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda ke salah satu toko cakwe yang legendaris. Berlokasi di Jalan Dharma Husada, toko cakwe ini tidak hanya menjual jenis cakwe original, tetapi juga varian cakwe udang. Berjualan sejak tahun 70-an, saat ini toko dikelola generasi ketiga. Meskipun tergolong jajanan yang sederhana, cakwe memiliki cita rasa yang khas dan bikin ketagihan. Tadi saya barusan beli cakwe yang rasa cakwe udang. Kalau alasannya sih selain karena saya suka cakwe, ingin sekaligus merestarikan kuliner Tionghoa juga kan. Nah, itu saya sedikit tertarik karena rasanya itu autentik banget. Buka dari pukul 7 pagi hingga pukul 6 sore, satu cakwe dibanderol dengan harga Rp6.000 per potong ini bisa laku ratusan. Kiar Marisa, di Dini Suwandani, Surabaya, Jawa Timur.